Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat Dimurahkan rizki Dibagi kesihatan Dan Bersyukurlah Kehidupan yang diberi oleh Allah SWT Dalam banyak video reaksi Saya tengok kan Ada yang bagi kultur shock Ada yang bagi Perbezaan bahasa Sebenarnya Banyak tempat saya pergi Di dunia ini ada 3-4 negara Yang saya dah pergi Kondisi negara itu Sikit sebanyak Saya dah tahu Sebab saya ini banyak membaca Banyak mengikuti dokumenteri Banyak melihat dunia daripada perspektif luar Bukan dari perspektif negara sendiri Sebab berita-berita yang disampaikan di setiap negara ini berbeza-beza Berbeza-beza Tidak sama Ikut pada politik tempatan Jadi Jangan kita pandang satu negara ini daripada kacamata media kita sendiri Tak sama Kalau kita nak tahu Negara-negara tersebut Kita kena tengok dari Banyak sudut Misalkan kita Nak melihat Iran Kita harus Dapat media Iran sendiri Vloggers-vloggers Salah satu youtuber daripada Iran Atau berita-berita yang pro-Iran Jangan cari berita-berita daripada negara yang anti-Iran Kita tidak akan dapat information yang sebenarnya Daripada situ kita boleh buat andaian Salah satu negara yang tidak banyak dapat Berita yang positif adalah Indonesia Kita disengajakan Kerana Pengandali dunia ini adalah Barat Dia tidak mahu negara-negara itu berkembang Kerana negara itu kalau maju Akan menggugat kedudukan dia Negara-negara blok Barat ini tidak punya cukup sumber daya alam Dia banyak bergantung pada negara Amerika Latin misalkan Yang berdekatan dengan Amerika kan Jadi sejak puluhan tahun dulu Amerika Latin sudah dikeruk Makanya Amerika Latin tidak Adalah negara yang Middle income Boleh kata majoriti negara-negara di Amerika Latin itu adalah middle income Dia tidak boleh mencapai taraf negara maju Kerana itu akan menggugat kedudukan negara Barat Walaupun kebanyakan negara-negara itu diperintah oleh orang yang berkulit putih Tapi di situ dimain keberanan Afrika adalah negara yang mengeluarkan sumber daya alam Dan Afrika tak boleh kaya Afrika dikenali supaya tetap miskin Supaya hasil masuk Afrika itu dikeruk Tanpa banyak Tanpa banyak Pelawanan Jadi negara Afrika dipastikan berpecah-pecah Jadi negara-negara kecil Begitu juga Eropah Walaupun Eropah itu kaya Tapi Sebagai satu gabungan Dalam European Union Ia masih berpecah mengikut bahasa dan suku Jadi Yang mengedalikan dunia adalah US, Amerika Syarikat Great Britain France, Germany Italia Dan Italia bukanlah satu yang super power Jadi Australia Dan sebelah timur Jepun Jepang Dan Korea Korea Selatan China itu bukan bagi sendiri Sebab dia punya pasaran dalaman yang kuat Jadi dengan sendirinya China Pada permulaan China dibuka untuk Industri-industri besar atau Komunik-komunik besar masuk belabur Dan akhirnya China belajar cepat Dan sudah jadi Tandingan yang kuat bagi blok barat Begitu juga di Asia Tenggara kan Di Asia ni Kebanyakan negara Adalah negara middle income Jadi susah nak jadi Negara maju Memang dikenalikan Supaya tidak akan jadi negara maju Sebab pelbagai-bagai krisis Yang pernah berlaku kan Di mana kita diambang negara maju Tiba-tiba Ekonomi jatuh Dan kita balik Ke belakang 5 tahun 10 tahun ke belakang Sampailah Covid ni kan Membuat banyak negara tidak berkembang Seolah-olah Dikendalikan oleh pihak Dari Barat Supaya kita ni tidak berkembang Kita tetap jadi negara Middle income Untuk maklumat Untuk maklumat Sejak tahun 2015 Indonesia sudah masuk Ke tahap negara Upper middle income Kalau tak salah Kalau tak salah tahun 2018 Di mana pendapatan perkapital Indonesia naik ke 4,000 USD Kalau 4,000 USD Sudah masuk ke Tahap negara Upper middle income Dan Malaysia baru saja Masuk ke Daftar negara Kaya Di atas 13,000 USD Nah itu batas Untuk menjadi negara Yang Kaya Jadi Indonesia sudah naik Satu peringkat Ke negara Upper middle class Dan Malaysia Masuk ke Kategori Negara Yang Kaya Kalau Sampai ke Tahap 18,000 USD Baru kita masuk ke Negara maju Jadi Malaysia Masih jauh lah Untuk menuju Ke negara maju Jadi Kalau Cerita tentang Culture shock Saya Sebelum pergi ke Sesuatu negara itu Saya selapatkan Bagaimana negara itu Keadaannya Daripada Pembacaan saya Daripada media-media Yang saya dapat Yang boleh saya pegang Makanya Saya tidak ada Culture shock Lagi satu lagi Kalau Mengikut pandangan Daripada Media Ada banyak Media Ada media Yang Mengurus kepada Bisnes Sebab Kebanyakan media ini Dipunyai oleh Big corporation Orang-orang yang Orang-orang yang membuat Bisnes Jadi Selalunya Berita-berita itu Menjurus kepada Pro bisnes Jadi Kita hanya Boleh Ambil Panduan Secara Menyeluruh Untuk Perinci kita Kena cari Berita Daripada Banyak Banyak Lagi sumber Disitulah Pendirian saya Tentang apa Saja Kalau Satu negara itu Dituduh sebagai Negara yang Jahat Negara yang Tidak Manusiai Kita Kena tahu Maksud Sebenarnya Apa Maksud Sebenarnya Berita itu Apa Tujuan Berita itu Dibuat Jadi Kalau kita Tengok Dari sudut Politik Politik Geopolitik Mengikut Kekayaan Negara itu Apa Sebab Negara itu Dituduh sebagai Negara jahat Kalau kita Amati Daripada Dulu Sejak Zaman Perang Arab Israel Pada Tahun 67 Dan Rantutan itu Bawa kepada PLO Yassir Arafat Bawa kepada Pemperangan Di Lebanon Apa Yang Berlaku Di Palestine Soal Palestine Tidak Akan Habis Kena Disitulah Tempat Orang Besar Kongrol Dunia Membuat Duit Daripada Penjualan Senjata Selagi Senjata Membagikan Diorang Duit Selagi Itulah Perang Terus Berlaku Perasaan Kemanusiaan Tidak Ada Lebih Kepada Duit Kerana Orang Yang Membuat Keputusan Adalah Orang Yang Tidak Pergi Kelapangan Dia Buat Keputusan Di Di Apa Community Yang Tertutup Apa Yang Kalau Tujuh Dunia Dia akan Buat Terutama Di Davos Jadi Segala Keputusan Tentang Dunia Ini Dibuat Di Davos Dan Sedih Sekalilah Indonesia Adalah Negara Yang Tidak Dia Tidak Mahukan Indonesia Itu Maju Oleh Situ Kita Boleh Dapat Buat Andayan Apa Carut Marut Yang Berlaku Di Indonesia Itu Adalah Campur Tangan Daripada Perlah Asing Dari Pelbagai Cara Kerana Untuk Membuat Seluruh Negara Kucar Kacir Tak Perlu Ruang Luar Orang Dari Dalam Orang Dari Dalam Boleh Buat Dengan Pelbagai Cara Terutama Menggunakan Duit Kekuasaan Dan Wang Segala Ini Yang Boleh Berlaku Itulah Sikit Sebanyak Daripada Saya Hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Subscribe Comment Like Dan Share Video Ini Kepada Teman Teman Tidak 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 Tidak